ayo yang mana Andini mungkin untuk pemain lama udah tau kali ya Andini yang mana dan yang belum tau akan aku kasih tau ini dia Andini ini hi welcome to my channel jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya tekan loncengnya juga dan like and share thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku Fetri di yeha garden hai sobat sobat yeha kali ini aku masih membahas tentang si aglonema aglonema yang ada di koleksian yeha garden atau ada di rumah aku dan siapa yang akan aku bahas kali ini tapi sebelum untuk membahas kelanjutannya jangan lupa kamu seperti biasa subscribe dulu channel aku like dan komen di bawah dan share ya sudah belum di subscribe ya sudah belum tinggal tetap gitu doang loh sudah satu dua tiga oke kita mulai kita mulai kita mulai kali ini aku akan membahas tentang si Andini dan si Big Papa wow namanya ada Big Papa ada apa dengan Big Papa yang mana Big Papa dan yang mana Andini ada yang tahu ayo yang mana Andini mungkin untuk pemain lama udah tahu kali ya Andini yang mana dan yang belum tahu akan aku kasih tahu ini dia Andini ini bukan dong ini pasti kalian sudah tahu si merah merona nah gak perlu aku kasih tahu kayaknya udah tahu ya nah ini dia Andini jendela-jendela-jendela nih nih si merahnya disimpan dulu ya dah nih dia Andini Andini sudah lihat Andini seperti apa ini Andini dia aku jelasin deh kirinya-kirinya Andini dari mulai si warnanya warnanya Andini tulang tengah dan jari-jarinya pink tulang tengah dan jari-jarinya pink kelihatan kelihatan ya terus ini jari-jarinya juga hijaunya hijaunya dari hijau muda sampai hijau tua motifnya dia terus batangnya batangnya putih batangnya putih ini terus eh bentuknya bentuknya bulat bulat tapi nggak bulat banget bulat setengah bulat kayak model apa ya setengah setengah lingkaran ya eh setengah lingkaran ya ya nggak setengah lingkaran nggak sih nih pokoknya kayak gini bentuknya bulat gini ini belakangnya punggungnya ini kata nggak putihnya tapi rada ngeping kata nggak putih rada ngeping kata nggak ya ini dia si Andini dan Andini di Hea Garden lagi terlubus lagi dan dia sebenarnya udah ada mau calon anakan sih udah ada mata tunasnya kayak gini umur kayak gini ada mata tunasnya wah umurnya roset harganya nggak selanit harganya masih standar banget ini kamu bisa yang baru-baru bisa ngoreknya kayak gini nah ini si Andini dan mana si Big Papa Big Papanya tolong dong kakak ambilin dong si Big Papanya Big Papa wow namanya aja Big Papa nah Big namanya aja si Big Papa bisa lihat ya kayaknya saya butuh bantuan kursi ini ini dia wow gede sekali wow 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 ini untuk daun terbarunya udah segini tangan saya nih setelpat tangan aku bandingkan dengan si Andini ini Andini dia segini tuh gila ya padahal ini sama-sama dewasa kalau ini sih udah indukan juga ya bener ya kak bener ya ini udah indukan namanya aja ya Big jadi Big untuk motif dan warnanya ee kalau dilihat-lihat ya sekilas hampir mirip sama Andini ini saya biar sebeda enggak sudah mirip enggak ada yang bisa jawab mirip enggak Bik Papa dan Andini Bik Papa Andini enggak enggak ya enggak 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 tulangnya dari tulang warna tulang tulang tulangnya sama warnanya pink 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 hampir pink pink pantat tapi enggak se-semerah warnanya si Adelia ini warnanya pink sama-sama kayak si Andini motifnya hampir sama hijau muda sampai ke hijau tua tapi ada membedakan enggak ada yang bisa jawab enggak bedanya apa Ayo ada yang bisa jawab enggak bedanya apa jelas bedanya ukuran daunnya ya enggak sih jelas banget ukuran daunnya aja membedakan karena si Andini ini sebenarnya akhirnya siapanya Bik Papa ya siapanya Bik Papa coba ada yang bisa jawab si Andini dan Bik Papa dia semua punya hampir motifnya hampir sama Andini dan Bik Papa cuma ukurannya berbeda ini dia big ini dia lebih small selera kamu mau yang mana mau yang big apa yang small ini harganya juga terjangkau banget dan ini juga terjangkau banget tapi jelas Andini lebih mahal dari si Bik Papa itu kuncinya bedanya cuma sih tapi enggak jauh-jauh banget dia juga masih ramah di kantong masih ramah di kantong enggak mahal banget enggak murah banget juga ya pokoknya sesuai budget kamu insya Allah terjangkau terjangkau banget tapi kalau Bik Papa dengan harga Andini segitu tambah sedikit aja tambah sedikit Andini dari harga situ untuk kamu bisa dapat Bik Papa sedikit ini wow ayo jadi kamu tinggal pilih mau yang besar-besar merona di rumah kamu dengan yang motif yang besar atau yang simpel simpel yang kecil mungil-mungil kayak gini aja motifnya sama motifnya yang bersama kalau misalnya kamu punya jawaban yang lain bisa kamu tulis di komen ya motifnya bersama yang apa coba dah dan untuk perawatannya untuk perawatannya sama seperti agonem-agonem yang lain tetap air pasti aku kontrol dari kelembapannya sama segede pot kayak gini nih pot kayak gini tetap aku masukin tangan aku ke dalam juga aku cek dia lembapnya masih sampai mana sebentar koknya berat nih masih segini sih nih pokoknya tandanya hitam gini ya kalau mau ngecek masih kelembapannya masih segini sih ini masalahnya indoor pengen nanti malam insya Allah mau diembunin mau diembunin pasti diembunin pengen dua hari sekali sih kalau di YH Garden karena indoor karena indoor tapi kalau outdoor sih outdoor yang ada paranet sih mungkin set hari sekali sehari sekali ya tapi kalau musim panas mungkin pagi dan malam ya dan apalagi kayaknya sekian dulu deh untuk masalah si Andiwi dan Wig Papa semoga kamu tidak terkecoh dan aku udah memberi informasi dan ciri-cirinya tinggal kalau kamu mau beli itu juga selera kamu dan mungkin yang hal kedua masalah dompet di kantong atau ATM kamu nah jangan lupa mampir jalan-jalan dulu ke online shopnya YH Garden kamu bisa kirim ke luar kota tapi kalau untuk luar pulau masih tergantung ya soalnya rada ribet urusannya tapi kalau untuk masalah pulau jawa insya Allah dengan gampang mudah insya Allah lancar kalau di daerah pulau jawa hmm jangan lupa jalan-jalan ke YH Garden di online shop Yadika Hijab untuk koleksi dan koleksi koleksi lainnya dan nanti insya Allah akan ada kita kasih tau ciri-ciri yang lainnya lagi ya biar kamu makin paham masalah aglonema atau ciri-cirinya aglonema biar kamu gak mudah terkecoh ataupun mudah tertipu jadi insya Allah akan aku jelasin disini dan makanya jangan lupa subscribe channel aku ya subscribe channelnya di like dan komen di bawah dan jangan lupa share oke dan sekian dulu dari aku dan Sobat YH Garden jangan lupa tanaman itu seperti jodoh dan cinta itu selera semua kembali ke anda dan sekian dulu dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oh my god oh my god